Tuku mangut menyang pasar, tanggo acara siang iki Karo musibah kudu sabar, kerja keras karo disyukuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Syiar dan Syair bersama Bapak G.J. Fauzi Arkan Juga Kasidah Modern Alva Queen dari Salatiga Kali ini sembari menanti Bapak G.J. Fauzi Arkan bersama Pak Dekusnan Satu lagu dulu bersama kami Semoga Mas Brenio takkan dengimi rengno Mas menopo panjenengan kereso nopo Engkang putra sambun kaya prio Prio pak gusikang sampo nyoto Mas Brenio takkan dengimi rengno Mas menopo panjenengan kereso nopo Engkang putra sambun kaya prio Prio pak gusikang sampo nyoto Di kepiye mengkota hati ne Pucaloro potongan kure Di kepiye mengkota hati ne Sekolai Sekolai Lansi naune Lui becanya purna ke Kewajiban sekolai Orang usadu Orang usadu kususu Orang-orang nerapayu Apa uis jamani Kapay kudungini Apa uis jamani Kapay kudungini Merhaban ya nur al ayni merhaban Merhaban jatul khusaini merhaban Merhaban ahla wa salam Merhaban ya khairatai Merhaban ya nur al ayni merhaban Merhaban jatul khusaini merhaban Merhaban ahla wa salam Merhaban ya khairatai Pucacile ayo bodo ngaji Besok gede supoyo ngati Ngaji iku ageragate Ojo eman marang sangguni Senat jenang engkau yang ngopo Suwe suwe mesti pisau Ayo konconing madrasa Ayo ngaji bocah bocah Pancen ni cemen ni Kape kutung ini Pancen ni cemen ni Kape kutung ini Semoga bapak ya jiwa siar kan Gih matur suun mbak Nurma Aku baik-baik rasa aku saling kudung Aku saling kepecis Mas Kosnan sambun kantos nama Ragen tidur Baik terima kasih para pemirsa Ketemu lagi dengan channel Youtube Fauzi Arkan di syair dan syiar Bersama mbak Nurma Dan ini kita pasti akan menjadi ciri khas Yang Alva Queen itu ada lagunya Ada pantunya Ada ngajinya Dan kali ini kita akan bercerita Tentang kembalinya seorang pezina WTS BTS Wanita Tukang Anu Eh tukang apa Eh Nur Tukang apa Nur Gimana Nur Tukang saru Wanita tukang saru Mas Kosnan BTS apa Mas Kosnan Wanita tukang sewa ke Ya Jadak miktonan Wanita tukang Wanita tukang sewa ke Ya pokoknya Wanita nakala Ini ada kisahnya begini Ada seorang laki-laki Mas Kosnan Orang ini Kemudian dikenalkan dengan seorang wanita Orang ini Setuju-setuju aja Akhirnya karena melihat orangnya cantik Pandai berdandan Pandai merawat diri Akhirnya Orang itu menikah dengan Wanita tadi Dan Setelah menikah Dua bulan Dia baru tahu Bahwa wanita itu Adalah seorang BTS Dari mana Dia membaca WA Dari HP istrinya Ternyata waktu itu masih Ada yang nawar Sudah lama Aku punya bahasanya Sudah lama Kita tidak melakukan itu Saya sudah kangen banget Sama kamu Saya sudah menyiapkan tempat Untuk dirimu Dan dengan harga sekian Saya tidak tahu harganya Biasanya berapa Harganya biasanya Mas Gosenang Dekat-dekat Berapa harganya biasanya Kalau dulu sebelum pandemi Pengalaman baiknya dulu Sebelum pandemi berapa Kisaran berapa ya Atau jepuan mungkin Atau jepuan mungkin Atau jepuan mungkin Bisa yang kerusak Gak tahu harganya ya Maka Terpukurlah Pria itu Akhirnya mereka pisah Ranjang Kemudian Ternyata Wanita itu Wanita itu Lari ke orang tuanya Karena dia berjanji Setelah menikah Dengan laki-laki ini Dia tidak ingin lagi Terjerumus Dalam lembah hitam Kemudian Sang laki-laki ibu pun Lari ke tempatnya Pak Yay Dia minta nasihat Pak Yay Karena sibuk Memikirkan pernikahannya Bangkrutlah usahanya Bangkrut usahanya Kemudian Hancur rumah tangganya Dan akhirnya Dinasehatin oleh Pak Yay Jadi setelah bangkrut Habis Datang lagi ke Pak Yay Kemudian Dia ingin memperbaiki nikahnya Karena dia juga Sudah telanjir Mencintai wanita itu Karena sang pria ini Tidak pernah pacaran Mas Kusenang Dan sang wanita itu Juga cocok Karena dapat laki-laki Yang kaya Walaupun wajahnya Ya kayak mirip Mas Kusenang Gak ganteng-ganteng Ya Ya terus Akhirnya Dia memperbaiki Nikahnya Menikah kembali Bertobat kepada Allah Dan sang wanita itu pun Dipanggil Oleh sepak kiai Manggilnya Mbak Apakah kau Sesudah menikah Dengan laki-laki ini Kau masih berbuat zina Tidak Kami melakukan Lima hari sebelum Pernikahan Terakhir itu Lima hari sebelum Pernikahan Di semak-semak Iya Ya Saya kenalku Kusenang itu Tidak Apakah kamu Ikhlas Menjalani pernikahan Saya ikhlas Dan saya sudah Tidak berzina lagi Setelah saya menikah Dengan orang itu Pak kiai Saya ikhlas Dan saya juga sudah Belajar mulai sholat Dan ngaji Walaupun suami saya Juga tidak sholat Dan tidak ngaji Alhamdulillah Andai kan saya Harus berpisah Dengan suamiku Saya pun ikhlas Karena dia ada Jalan hidayah hidup kami Jalan hidayah Bekah hidup kami Suami kami Memang dekat masjid Dekat tempat ibadah Tapi jarang ke masjid Tetapi Ibunda kami Ibunda Mertuanya ya Itu sering Mengajak saya Ibu saya itu Sangat mencintai saya Saya dibelikan mukena Disuruh pakai jilbab Yang rapi Seakan-akan doa Ibu itu menetes Dalam hidupan saya Sang istri itu Kemudian menjawab Kada Pak kiai Pak kiai Saya mendapat cerita Dari ibunya Bahwa anaknya itu Sangat beruntung Dapat saya Karena sepanjang hidupnya Anaknya itu Jarang sholat Jarang beribadah Kemudian Kalau tos saya Kemudian dicampakkan Ibunya itu berpesan Kepada saya Suatu saat ada masalah Saya suruh bertanya Kepada Pak kiai Dan mendatangi ibunya Tapi saya Pak kiai dulu Datang Saya pasrahkan hidup saya Tubuh saya ini Tapi saya kasih tahu Pak kiai Saya sudah ada Tanda-tanda hamil Dari anak saya Bersama dirinya Dan selama ini Kami selama menjadi WTS Selalu menjaga Harkat martabat saya Dengan jalan aman Jalan aman itu Maksudnya gimana Aku ya Pak paham aku Nek Nur mah ngerti Jalan aman Tapi Nur Jalan tikus Oh jalan tikus Ya sudah mbak Terima kasih Kemudian Dipanggil lah Sehari kemudian Sang suami itu Mas Kamu masih mencintai Istrimu Saya masih mencintai Yang tidak saya cintai Adalah berzinanya Kalau aku dapat Seorang WTS Saya menyadari bahwa Saya juga orang baik Saya bukan orang baik Kan selama ini Saya tidak pernah Jarang beribadah Saya kasih tahu Bahwa istrimu Sejak menikah Dengan dirimu Tidak pernah tersentuh Mulai laki-laki lain Ceritanya kepada aku Itu atas pesan Ibumu Karena ibumu Sangat mencintai Dirimu Dan membimbing Sehingga istrimu Berjilbab Dia berjilbab Bukan untuk Menutupi masa lalunya Tapi dia berjilbab Karena perintah ibumu Yang sangat mencintai Istrimu Makanya Saya berpesan Kepada dirimu Kalau usaha Kamu bangkrut Bukan karena Istrimu dulu Bekas WTS Tapi karena mungkin Kamu tidak jujur Dan tidak membayar zakat Kalau kamu sekarang Mendapat istri Yang tidak baik Karena kamu juga Berperlaku tidak baik Ketika kamu masih remaja Allah telah menjanjikan Orang baik Dapat orang baik Orang buruk Dapat orang buruk Kamu masih berseruntung Kamu tidak baik Istrimu tidak baik Dibimbing oleh kebaikan Sehari kemudian Dua wanita itu Dipertemukan Dan kemudian Mereka bersatu Kembali Dan mendapat Hidayah Allah Berjilbab Rapi Dan dia Kemudian Untuk menghilangkan Penatnya Dia nyantri Di Pak Kia itu Selama satu bulan Nyantri Di tempatnya itu Bulan Sepulang dari pesantren Dia kembali Memang rumah tangga Dan pindah Ke kota lain Untuk membangun bisnis Dan image jelek Di kampungnya Ia tinggalkan Kemudian dia Menginggalkan tempat itu Dan mengusaha Di kota lain Di kota lain itu Kemudian dia membangun Pendidikan Islam yang maju Maka kebaikan Keburukan orang itu Akhirnya tertutupi Dengan kebaikan Yang ia ciptakan Itu loh Mbak Nurma Kisahnya Tapi menarik Kalau kisah-kisah seperti ini Kita jadikan Mbak Nurma Ini kan ada hikmahnya Kenapa orang itu Sang laki-laki itu Kok dapetnya Orang buruk Karena dia jalan Siraturahmi Karena orang yang Orang yang dapat Orang baik Siraturahmi Sama orang-orang baik Ya kan Kosenan Yang kedua Dia diselamatkan oleh Apa Sang laki-laki ini Sang berbakti Kepada orang tua Walaupun dia tidak beribadah Dia bakti Kepada orang tua Dia Udah Sholat tadi Besok kan masih ada waktu Tapi karena doa ibu Karena ikhlasnya Sang ibu Dia dipelajarkan Pelajaran dari istrinya Dan dengan jalan istrinya Itulah Anaknya Laki-lakinya Bisa dinasihati Hebat ya Tepuk tangan Untuk disayani Nah Sebelum kita lanjutkan Biasanan Kita pantun dulu Nan Monggo Nan Monggo Nan Pantun dulu Nan Aku tadi Tidak sempat Lihat jam Sudah berapa menit Lagu sama Cerama saya Wah cepat banget ya Ih Tidak terasa ya Yuk Ya Monggo Nan Ya orang Tidak diwacosek Tepantun Kok Ayo Monggo Nan Maksudnya Pantunya Mas Kosnan Mas Kosnan Kok Pantun Tidak diwacosek Tidak diwacosek Karena enggak sabar Kita yang keluar Kok orang nyambung Tuan Eh WSWB Nek gue aku rapat Nyambung Pak ya Yang betul Tidak Aku rapat Kandani Mau kok Jangan Dikandani Biasanya Kaya Betanya Ini kan Surprese Oh Iya Semana Ini tiga detik Jadi Oh Sebat Norma Dilawan Ayo Tuku Mangut Menyang Pasar Kan gue Acara Siang Iki Menawa Ano Karo Musibah Iki Kudu Sabar Sabar Kue Bakal Mati Saing Mesti Kui Terus Kerja Keras Karo Disyukuri Ayo 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 Normal Ini Relijis Banget Nani Sartobat Amin 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 Dikai musik Enak Dikai Tuku Mangut Menyang Pasar Tanggo Acara Siang Iki Karo Musibah Kudu Sabar Kerja Kerja Keras Karo Disyukuri Terus Terus Karo Disyukuri Tetap Kerja Keras Karena Allah Itu Gini Pemirsa Allah Itu Tidak Akan Menyanyakan Usaha Manusia Yakinlah Bahwa Yang Ditimpakan Kepada Manusia Itu Adalah Yang Terbaik Bukan Yang Terburuk Karena Allah Tidak Mungkin Menyelakakan Umatnya Cuma Umatnya Sendiri Yang Pengen Celaka Betul Yang Kedua Pantunya Wah Enak Sejibuku Sejengilmu Sejengilmu Sejeguru Pintermen Nurmai Sejeguru Sejilaku Sejilaku Sejipan Namu Bahwa Cara Menyampaikan Sebuah Kebenaran Atau Ilmu Itu Berbagai Macam Cara Dan Berbagai Macam Metode Jadi Kita Dengan Cala Seperti Ini Ada Serus Banget Ada Enggak Boleh Pakai Penyanyi Ada Enggak Boleh Pakai Guyon Ada Enggak Pakai Musik Kalau Saya Pakai Ada Nikmat Allah Kok Ditinggalkan Nur Rugi Itu Cara Kita Jadi Anda Jangan Menyalahkan Sepanjang Cara Itu Tidak Mengandung Mabdorot Umpama Nyanyi Solawar Penyanyi Pakai Rock Pendek Enggak Boleh Nah Nah Kayak Rebihan Wah Itu yang Enggak Boleh Cukup Dua Ya Makanya Sebagai penutup Pemirsa Wah Cepet Banget Ngaji Biasanya Saya pesen Tiga Ini pesen Berapa Pesen Berapa Pesen Empat Empat Pede Semua Pede Semua Ya Wiss Pesennya Empat Dari Kisah Wanita Yang Pertobat Kepada Allah Tadi Dan Dia Mendapatkan Jodoh Seorang Laki Laki Pesennya Ada Empat Satu Selalu Kita Itu Mengharap Ampunan Dan Rindonya Walaupun Kita Berkelimang Dosa Walaupun Kita Banyak Berbuat Maksiat Tapi Allah Maha Pengampun Yang Kedua Kalau Kita Melakukan Kesalahan Dan Perbuatan Itu Betul Bersalah Segeralah Bertobat Kepada Allah Yang Keempat Ingatlah Pemirsa Bahwa Orang Baik Dapat Orang Baik Orang Buruk Dapat Orang Buruk Dan Yang Keempat Pesan Saya Yang Terakhir Adalah Mengambillah Silaturahmi Supaya Kita Bisa Banyak Belajar Dari Kehidupan Dunia Dan Akhirat Ini Terima Kasih Dari Saya Nanti Dutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Mbak Nurma Lagu Arumbia Jemenang Arumbia 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 Bikin Hati Jadi Gembira Tuku Mangut Menyang Pasan Kanggo Acara Siang Iki Arumbu Sibah Kutu Sabat Kerja Keras Karo Disyukuri Serupat Seruput Kopi Ne Iren Kopi Iren Tuku Sarenteng Ocom Reng Seng Panteng Seneng Ati Seneng Reca Kine Anteng Jauh Jauh Takut Dan Sesat Hingga Tiba Di Pohon Lepat Walau Banyak Berbuat Maksiat Jangan Berputus Dalam Taubat Arumbia 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 Bikin Hati Jadi Gembira Merah Arumbia 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 Bikin hati jadi gembira Kuda jenteng larinya cepat Sangat cepat laksana kilat Buka hari dengan sholat Agar hidup membangun berkat Manusia diberi ujian Hidup kita harus penuh harapan Allah menguji dengan cobaan Kita tingkatkan ketakwaan Arumbia, arumbia Arumbia, arumbia Bikin hati jadi gembira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!